Intro Baik, Pemeriksa ada waktu yang singkat sebelum kita tutup dialog Kita coba akan bahas terkait dengan bagaimana wajah baru PSSI Pasca mundurnya Ketua Umum yang beberapa waktu lalu, satu minggu yang lalu Kalau tidak salah, Ketua Umum PSSI Yadirah Mayadi sudah mengundurkan diri secara langsung begitu Pak Adimam, ada komentar terkait dengan mundurnya, apa indikasinya? Ada beberapa pihak yang mengaitkan, jangan-jangan ini juga terkait dengan pengusutan kasus-kasus mafia sepak bola Iya, jadi ketika Pak Edirah Mayadi muncul menggantikan Pak Lanyala, kongresnya di Surabaya Kebetulan waktu itu saya peminan sidang, waktu Pak Nyala jadi itu Kemudian ada proses yang rumit sehingga kemudian sampai di-ban oleh FIFA kan kita Nah, Pak Edirah Mayadi mundur ini memang menyisakan bom waktu juga Karena kemudian sekarang dengan Pak Edirah Mayadi yang disingkirkan Sebenarnya Pak Edirah Mayadi memberi harapan pada kita Bahwa inilah harapan baru setelah kita kena ban Kemudian eranya Pak Lanyala waktu itu yang belum bisa beruja maksimal karena tidak didukung pemerintah Nah, Pak Edirah Mayadi mendapat dukungan penuh dari pemerintah Tapi beliau kurang fokus karena kemudian punya aspirasi politik Sehingga kemudian ketika menjadi gubernur di Sumatera Utara Kalau sudah ini PSSI pasti terbengkala ini Nah, kemudian dengan beliau ini mundur Saya melihat bahwa kemudian ini akan Ini apa namanya Kartel lagi ini yang berkuasa nanti ini Dan ini kemudian Kalau betul nanti itu indikasi teman-teman yang kemarin Apa jurnalis yang pada datang meliput di Bali Bahwa kemudian ini ada skenario seperti itu Nah, kalau menurut saya sekarang tidak lagi lah Misalnya mau diulangi modus yang lama Kemudian kalau polisi masuk itu dianggap intervensi oleh negara Kemudian akan dilaporkan ke Viva segala macam Menurut saya ini tidak lagi Ini modus itu sudah tidak boleh lagi terjadi Dan kita harus melawan itu Kalau sampai terjadi modus seperti itu lagi Tapi artinya ketika ini dimundur Apakah itu bisa dikatakan ini adalah satu revolusi PSSI bisa dimulai begitu? Harusnya kan begitu Harusnya ini Karena ada yang mengatakan ini mundur Tapi ternyata juga masih Masih sama sebenarnya rasanya Pak Edi itu masuk di situ Itu menjadi apa namanya Barang yang asing Di lingkungan kartel yang sudah Menggurita selama puluhan tahun ini Dia pasti ada upaya-upaya untuk menyingkirkan dia juga Dan ketika dia tersingkir Ini kemudian kartel ini menggurita Mengkristal lagi Dan dengan pola-pola yang lama Kemudian dianggap bahwa Viva ini tidak apa PSSI atau Atau Sepak bola ini tidak boleh Asosiasi ini tidak boleh diintervensi oleh negara Dengan memakai dalik itu Kemudian akan melapor ke Viva Segala macam Menurut saya beda Ini adalah tindakan-tindakan kriminal yang diselidiki oleh Kepolisian Tindakan kriminalnya Bukan Mengintervensi Terkait dengan sepak bolanya Terkait dengan organisasi sepak bola Ini masalah Masalah Suap Masalah korupsi Yang Indikasinya adalah kriminal Jadi bukan negara dalam hal ini Polisi kemudian mengintervensi PSSI bukan beda Artinya kita tidak bisa berlindung di balik Viva Tidak bisa Kemudian penanggalan masalah ini Saya kira Viva juga pasti Sekarang sudah terreformasi juga Sekarang waktu itu masih sublater Presiden Viva-nya Kemudian masih ada orang-orang di sekitar dia Dan sekarang ini kan terbukti sublater sendiri Terlibat dalam Dalam membayangkan seorang presiden Viva Dia terlibat Kemudian dalam penentuan satu tempat untuk piala dunia Bahkan juga kita akan menyesalkan Michelle Platini Presiden UEFA Dan dia seorang legenda sepak bola Yang sekarang kita gagal Ternyata juga Terlibat dalam Pusaran yang luar biasa besarnya ini Dan karena itu menurut saya Indonesia cepat lah Kita ini Prestasi kita Kalau terakhir kita Sembilan satu di Manila Mas Habis itu gak ada lagi Kita berprestasi Itu terbaik kita Ketika era Mustakim Dan Mustakim tidak jadi Mustakim cedera ya Waktu itu Grupnya Yusuf Eko Dono Sembilan satu Mas Desikim Manila Terakhir itu sudah Sampai sekarang sudah Kita gak pernah lagi juara Ini kan sudah kemunduran yang luar biasa Masa di Jangan ngomong Asia Kita di level Asia Tenggara Jadi kita Kedodoran begini Menurut saya Saatnya lah kita untuk Melakukan revolusi Yang lebih serius Sehingga prestasi kita ini Bisa disekani Di Asia kita bisa Seharusnya itu bisa dilakukan Pak Makin selain penasehat hukum Pak Finget Pak Makin juga Wakil Komunis ya Di Aspro Jatim Ini gimana berarti Kita berbicara terkait dengan PSSI Harus seperti apa Sepak bola kita harus seperti apa Jadi kalau Rana bicaranya itu Memang demi kemajuan Sepak bola Maka semua Tadi saya bicara Baik itu Pengurus Kemudian aturan Karena di FIFA itu sudah jelas Dan sepak bola ini Organisasi satu-satunya Ditarkam saja Ada pemain yang itu terdaftar Kemudian dihukum Ini sampai ke FIFA Laporannya ada Gitu kan Jadi Sebuah organisasi Sebetulnya Yang sudah sangat Masif dan solid Tapi di dunia Sepak bola ini Juga masih Berjudiannya Dan semua Semua Berebut itu Karena apa Ini menjadi bisnis Yang luar biasa Sepak bola ini Ya artinya Berarti kita harus Bagaimana Karena Kalau dibilang Ini bisnis yang luar biasa Bahkan juga sudah Berkali-kali Jadi Apa Cara Caranya adalah Pemerintah harus pinter Dan pandai Kalaupun pemerintah Tidak boleh turun langsung Dalam menangani itu Harus ada orang pemerintah Yang ada di sepak bola Harus ada orang pemerintah Yang ada di sepak bola Oke Sehingga Secara organisasi Yang bersangkutan itu Menjadi bagian dari PSSI Apa Tapi Ya Mestinya bisa Sekarang ini Buktinya orang satu Bisa memiliki banyak Klerkok Begitu kan Mengapa Kalau pemerintah Tidak berpikir Untuk itu Untuk masuk Bahkan ini menjadi ladang Yang positif Untuk kebanggaan negara Seperti yang disebutkan Di Manila 91 Kita juara setelah itu Tidak ada lagi Kebanggaan Kalaupun ada AFF Itu adalah Artinya Pemain-pemain penerus Pemain generasi Yang kemudian terpotong Karena carut-marutnya Organisasi ini Ini seharusnya Pemerintah juga harus Jernih dan Mengambil Pelajaran yang luar biasa Reformasi Setuju saya Tapi jangan kemudian Perganti reformasi ini Tadi seperti ini Bapak E hilang Anak E yang maju Kemudian Ponaannya Artinya Kita masih berputar Dalam pernikahan yang sama Paham bola Tapi Instrumennya Family gitu Tapi bukan memperbaiki Semangat bola ada Saya yakin semangat bola Tapi ketika Kemudian muncul Jadi pesen-pesenannya Dari atas Ini yang sulit Dikendalikan Oke Baik Pak 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 Rosy Dari sisi jurnalist Silahkan Saya cuma satu kata Potong generasi Potong generasi Untuk PSSI yang di pusat Potong generasi itu artinya Artinya Berarti cabut seakar-akar Ya Bukan soal ketua umumnya Siapapun ketua umumnya Kalau yang di bawahnya itu Yang melindungi orang-orang itu Ya sama aja Kita Tahu lah siapa ESKO Mulai berapa tahun yang lalu Siapa pengurus-pengurusnya Ya orang-orang itu aja Ada orang baru Ratu Tisa Kita Kita kejar lagi Belagi Siapa Ratu Tisa Dia orangnya Nirwan Bakri kok Yang sekolah kan dia Manajemen sport juga Nirwan Bakri kok ternyata Ya sama aja Orang-orang itu lagi Potong aja Selesaikan mereka semua Ganti orang-orang baru Dan itu diharapkan Contohnya di luar negeri Rata-rata yang jadi Pemimpin Federasi itu Mantan Mantan pemain bola Si Svonil Popan Jadi Presiden PSSI Kroasia sana Pelati ini Walaupun sempat Jatuh di akhir Kepimpin Dia sukses loh Bahwa Perancis juara Piala Dunia 98 Dan banyak lagi Jadi Saya satu katanya Potong generasi Satu kalimat Potong generasi Oke Baik Pak Ratu terima kasih Pak Ratu terima kasih Pak Ratu terima kasih Sudah hadir Dan mudah-mudahan Diskusi ini bisa membawa Dunia sepak bola menjadi Lebih baik lagi Khususnya dalam hal penegakan hukum Ini menjadi pintu masuk Untuk bisa membongkar Mafia sepak bola Secara keseluruhan Bukan hanya di tataran bawah Sejarah Tetapi sampai Ke akar-akarnya Sampai keseluruhannya Selama ini mengganggu sepak bola Kita jauh dari sportivitas Saya Agnes Pamit Selamat malam Sampai jumpa Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati